Dengan demikian ini kita sudah berhasil menyematkan ya untuk filenya disini Namun disini ini belum sepenuhnya terupload Baiklah seorang-seorang ya bagi teman-teman calon guru penggerak ketika kita sudah sampai pada modul 1 Disini untuk modul 1.1 disini ada tugas yang harus kita upload ya dalam bentuk powerpoint presentation Ya pernah setelah kita itu melakukan forum diskusi untuk modul 1.1 misalkan Yaitu pada ruang diskusi virtual kemudian ada penugasan kelompok untuk menyusun sebuah presentasi Kemudian pada mid ketiga adalah ruang kolaborasi modul 1.1 yaitu presentasi Setelah itu kita harus mengupload hasil presentasi kita Nah disini kita sudah menyiapkan untuk file yang akan kita upload Nah berikutnya kita akan berbagi informasi dan tutorial bagaimana cara mengupload file tersebut Yaitu unggah tugas ruang kolaborasi modul 1.1 Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi Baiklah sobat semuanya Tentunya setelah kita melakukan diskusi dengan kelompok masing-masing Disini kita menghasilkan sebuah kesepakatan yaitu untuk membuat PPT Yang mana PPT ini sudah dipresentasikan bersama kelompok yang lain Kemudian diberikan tanggapan, pertanyaan, dan juga jawabannya Setelah kita final mendiskusikan terkait tentang PPT ini Maka ini nanti akan kita upload ya Nah untuk menguploadnya disini langkah pertama Disini kita masuk dulu Yaitu kita bisa masuk ke gtkbelajar.com.id Kemudian kita bisa klik enter Kemudian kita pilih yaitu salah satu layanan dalam portal layanan program GTK Kemdikbud Ini kita scroll ke bawah Kita pilih guru penggerak Kemudian kita klik masuk Oke setelah kita memasukkan surat dan password dari SIMPKP Berikutnya kita klik masuk Nah berikutnya disini kita bisa tutup untuk menu popup ini Kemudian kita pilih yang kartu ini ya Diklet PPGP Disini kita klik Kemudian kita klik pada bagian di klatku Kemudian kita langsung masuk ke tautan modul Nah berikutnya disini kita klik pada bagian modul 1.1 Kemudian kita pilih modul 1.1 Kita scroll ke bawah Berikutnya kita pilih dimanakah kita akan menguploadnya Dikarenakan disini adalah tugas untuk refleksi filosofis pendidikan nasional Kihajar Diwantara Maka disini kita pilih disini ya Berikutnya akan ditampilkan yaitu menu-menunya Nah ini teman-teman Jadi setelah teman-teman ini mengikuti yaitu forum diskusi ya Yang pertama forum diskusi modul 1.1 Kemudian ruang kolaborasi yaitu penugasan kelompok Kemudian dipresentasikan dari hasil penugasan kelompok ini Berikutnya kita upload hasilnya Nanti setelah kita upload disini Nah kita uploadnya adalah disini ya Untuk MPT nya Yaitu 1.1 A52 Unggah tugas ruang kolaborasi modul 1.1 Nah disini tidak bisa kita centang manual ya Nanti setelah kita upload Ini nanti akan langsung tercentang teman-teman Nah disini untuk menguploadnya Ini kita klik disini ya Unggah tugas ruang kolaborasi Kemudian kita scroll ke bawah Nah ini kemudian kita klik disini Add submission ya Tambah pengumpulan Kita klik disini Kemudian kita scroll ke bawah Nah selanjutnya Disini kita untuk menguploadnya Ini kita bisa klik disini ya You can drag on drop file here to add them Ini kita bisa klik disini Kemudian kita bisa choose file Kemudian kita pilih mana tadi Yang akan kita upload Yang akan kita upload lah yang ini ya Nah ini PPT nya Kemudian kita klik open Oke kalau misalkan disini sudah ada tampilan tulisan seperti ini Berarti ini sudah berhasil kita upload ya Nah seperti ini Berikutnya disini kita klik upload file Nah dengan demikian ini kita sudah berhasil menyematkan ya untuk filenya disini Namun disini ini belum sepenuhnya terupload Untuk menguploadnya secara penuh Nah disini ini kita klik save change ya Kita klik save change yaitu simpan perubahan Save change Oke sudah selesai ya Nah dengan demikian Kalau misalkan sudah ada tampilan seperti ini Berartinya kita sudah berhasil menguploadnya Misalkan disini file submission sudah ada tampilan file PPT Tugas presentasi kelompok B modul 11A5 PPTX Tertanggal 25 Mei jam 1 lebih 27 Kita scroll ke atas Coba kita cek lagi Nah disini sudah berhasil submit ya Submitted for grading Yaitu sudah dikumpulkan untuk nanti dinilai Nah berikutnya kita pastikan apakah ini sudah checklist atau belum Nah disini kita bisa back to course Nah dengan demikian Untuk unggah tugas ruang kolaborasi model 11 Disini sudah checklist ya teman Jadi ini nanti akan checklist dengan sendirinya Jika kita sudah berhasil menguploadnya ya Jadi disini gak bisa teman teman Kalau misalkan kita checklist secara manual seperti itu Ini tidak bisa Jadi disini kita harus mengupload dulu filenya Supaya nanti ini nanti bisa checklist ya Kemudian teman teman juga bisa perhatikan Disini ada pemberitahuan ya Tanda lonceng Seperti ini teman teman bisa perlu klik Nah disini biasanya adalah ada notifikasi Bahwa teman teman ini harus mengikuti sesuatu ya Misalkan google meet itu Nah misalkan ada google meet Ini adalah ditentukan untuk jamnya Tentunya di grup whatsapp masing-masing Ini juga sudah diberikan ya teman Namun demikian disini Di sim grup penggera ini juga Tetap akan ada notifikasi Kalau misalkan disini ada notifikasinya Ini gak berhenti-berhenti Teman teman bisa klik disini Kemudian disini Teman teman bisa klik Yaitu pada bagian Notifikasi yang masih berwarna keburam-buraman ya Nah ini kalian bisa klik saja disini Nah kemudian nanti otomatis disini Pemberitahunya tinggal 4 ya Kemudian teman teman bisa kembali Kemudian disini klik lagi Kemudian disini Masih 4 ya Kita klik lagi Nah tinggal 3 ya Kemudian teman teman bisa kembali lagi Nah tinggal 3 Kita klik lagi Kemudian Disini kita klik disini Nah tinggal 2 ya Nah berikutnya tinggal 2 Ini kita klik lagi Kemudian disini teman teman klik disini Oke tinggal 1 ya Mengapa disini kita klik Dikarenakan Disini kayaknya kurang rasional ya Untuk notifikasi Ruang kolaborasi Presentasi Ini jam Jam sekian Yaitu jam 0 0 seperti ini ya Nah tinggal 1 Kita cari Mana yang masih buram Oh ini yang masih buram Kita klik Oke Sudah habis ya Untuk notifikasinya Sudah gak muncul lagi Oke demikian teman teman Untuk upload tugas Ruang kolaborasi Dan menghilangkan tanda Klub klip notifikasi Semoga bermanfaat ya Terima kasih telah menonton